Yaudah lenggal kamu jangan kayak gitu dong Aku tuh cuma bermain ketika aku lagi live Dan itu profesional kerja aku Dewi juga disini kan menempatkan dirinya sebagai host Yang diundang kan juga Aldi Taher Sebenarnya ini bisa dibicarakan mas Ria Tanpa harus ada klarifikasi di TV Masa-masa maafin kakak ya Maksudnya nilai ta'ala aku ingin menyambung silaturahim ini dengan bayi Silaturahim ini dengan bayi Kakak tau kamu lagi hamil Bagaimana perasaan seorang istri aku faham Tapi jangan ada sedikit rasa curiga apapun Kita enggak sih, enggak berduaan gitu ya Terus juga si Angga Wijaya juga ada disitu kok Nah ya mungkin ya istri gue risih kali ya Tapi gue udah bilang itu kan lagi acara TV Nah dibilang ya enggak gitu-gitu juga kali Gatol-gatol kalau coba menggunakan dimersihkan Kenapa kalimat-kalimatnya kayak begini bercandain gitu Nah gue ngomong juga depan rame kok Depan kamera gue ngomong gitu Dalam hotel berduaan gitu loh Istri cemburu gara-gara Dewi Persik Aldi Tahir merespon begini Aktor sekaligus komedian Aldi Tahir Belakangan kerap syuting bersama mantan istrinya Dewi Persik Keduanya bahkan mempunyai program bersama Di salah satu stasiun televisi Kedekatan Aldi Tahir dengan Dewi Persik ternyata Membuat istrinya Salsa Billy cemburu Hal tersebut disampaikan Aldi Tahir saat menjadi bintang tamu rumpi Di Trans TV Awalnya pembawa acara Fenirus bertanya Apakah istri Aldi Tahir cemburu Gara-gara kedekatannya dengan Dewi Persik Fakta jawab Aldi Tahir Pelantun Nisha Sabian I Love You So Much itu Menilai wajar Salsa Billy cemburu terhadap Dewi Persik Menurut Aldi Tahir cemburu itu merupakan Tanda kasih sayang Cemburu itu cinta Memangnya saya tinggal listrik Tidak dicemburui Imbuh Aldi Tahir Rian Ibram jawab isu pacaran dengan Dewi Persik Presenter Rian Ibram akhirnya angkat bicara soal kabar Punya hubungan spesial dengan Dewi Persik Hal ini terlihat dalam video yang diunggah akun Youtube KH Infotainment Masa sih kata siapa kata Rian Ibram Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan DP Sapaannya sebetulnya tidak seperti pemikiran banyak orang Pokoknya kita saling menghargai saja Pokoknya dia kan baru bercerai Aku masih berkabung Belum ada 40 hari kepergian papaku Ucap Rian Ibram Jadi kita sama-sama saling menghargai Bahwa ada satu proses yang harus dilewati Ada waktu yang harus dijalani Sejauh ini Rian Ibram merasa nyaman bersama Dewi Persik Apalagi keduanya menjadi host di program yang sama Yaitu Pagi-Pagi Ambiar Kita sih nyaman kerja bareng Segala macam bareng-bareng so far Masih begitu Kita gak tahu kedepannya seperti apa Tutur Rian Ibram Cuma yang penting kan nyaman Tapi masalah waktu gak pernah tahu apa yang akan dihadapi Menurut Rian Ibram Dewi Persik punya keperibadian yang baik Dia merupakan salah satu artis yang tulus kepada orang lain Sosok Dewi Persik Kalau netizen Lihat suka marah-marah di media sosial Di kamera suka ngegas Tapi sebenarnya Aku lihatnya dari sisi berbeda Dia sebenarnya artis yang baik Hatinya tulus Dia selalu mengingatkan hal baik Tandas Rian Ibram Dewi Persik akhirnya bertemu Ibunda Rian Ibram Bakal menikah dalam waktu dekat Moment pertemuan Dewi Persik dengan Ibunda Rian Ibram Akhirnya terbongkar Hubungan presenter Rian Ibram dan pedanggut yang memiliki nama asli Dewi Muria Agung makin menunjukkan keseriusan Meski berawal dari cinta lokal Si lantaran menjadi host Di salah satu program acara yang sama Dewi Persik dan Rian Ibram makin lengket Baru-baru ini Rian Ibram mengaku sudah membawa Dewi Persik ke rumahnya Sontak hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana reaksi Ibunda Rian Ibram Melihat Dewi Persik, teka-teki kedekatan Dewi Persik dan Rian Ibram hingga saat ini memang masih belum terjawab Namun beberapa kali keduanya mengaku sudah saling nyaman satu sama lain Baru-baru ini saja fakta mengenai keseriusan kedekatan mereka sempat terkuak Rian Ibram mengaku sudah mengenalkan Dewi Persik kepada ibunya Sudah bertemu ibunya Ungkap Rian Ibram dilansir Tribun Style dari Youtube Populer Celeb Lebih lanjut Rian Ibram menjelaskan reaksi ibunda terhadap Dewi Persik Yang mengaku saat itu bukanlah kali pertama ibunda bertemu dengan sang pedangdut Karena beliau sudah ketemu juga sama Dewi Persik Jadi sebenarnya responsif fine-fine aja Terang Rian Ibram Hanya saja teman-teman sang ibunda yang justru sering menanyakan hubungannya dengan Dewi Persik Lebih lanjut Rian Ibram menjelaskan reaksi ibundanya terhadap Dewi Persik Yang mengaku saat itu bukanlah kali pertama ibundanya bertemu dengan sang pedangdut Karena beliau sudah ketemu juga sama Dewi Persik Jadi sebenarnya responsnya fine saja Melihat hal tersebut Rian Ibram menjelaskan jika ibunya hanya bisa meminta doa Dia standar telah minta doa Pastinya semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya termasuk keputusan yang diambil Meski keseriusan dengan Dewi Persik jelas terlihat Rian Ibram masih terus tuai sorotan netizen Terlebih baru-baru ini ia kepergob jalan dengan wanita lain Dia menjelaskan bahwa wanita yang beredar di media sosial adalah sahabatnya Itu sahabat saya Dia seorang pengusaha di Bali Dia dekat dengan saya Sampai akhirnya Dewi Persik tidak enak dengan dia Rian Ibram tidak masalah netizen berkomentar mengenai hubungannya dengan Dewi Persik Mereka mau bilang apa, support apa, doa apa Karena saya juga yakin Apapun yang mereka sampaikan sebenarnya niatnya baik, doanya baik Kedekatan Dewi Persik dan Rian Ibram terus jadi sorotan Rian Ibram tidak masalah netizen berkomentar mengenai hubungannya dengan Dewi Persik Mereka mau bilang apa, support apa, doa apa Karena saya yakin apapun yang mereka sampaikan sebenarnya niatnya baik, doanya baik Kedekatan Dewi Persik dan Rian Ibram terus jadi sorotan Beberapa waktu lalu Rian Ibram belak-belakan mengaku nyaman dengan sang pedangdut Rian Ibram mengaku Dewi Persik setiap hari membuatkan bekal makanan untuknya selama 2 tahun belakangan ini Mendengar hal itu Dewi Persik langsung angkat bicara Kalau laki-laki suka sama aku ya gak apa-apa Orang dia mepetin mulu kan ucap Dewi Persik Hanya saja Dewi Persik tidak mau terburu-buru untuk menikah Rata-rata aku ketemu laki-laki tau lembut tapi lelembut mohon maaf nih ya Semua menyangka Dewi Persik itu bla 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 Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton